Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys tentunya balik lagi bersama saya Bang Rizmin seperti biasa di video kali ini membahas tentang PPSM ya guys tentang bagaimana supaya PPSMU tidak lag suaranya cernih atau yang dikenal tidak patah-patah gambarnya HD atau gambarnya full bagus lainnya terus fullscreen dan lain-lain dan lain-lain intinya ya guys tapi PPSMU semua lancar lah tapi sebelum video ini dipulai hal-hal baiknya sobat untuk teman-teman saya Bang Rizmin like video ini subscribe channel ini dan aktifin loncengnya tentunya untuk mengetahui update-an terbaru dari Bang Rizmin ya guys Oke guys kita langsung saja saat ini gimana ya guys supaya lancar kita ke menu setting kita pertama itu ke sistem dulu ya guys ke sistem kita ganti ke liganya Liga bahasanya bahasa Inggris ya guys Indonesia terus usahakan bahasanya sama ya guys dengan bahasa yang saya gunakan ya guys supaya tidak bisa di like selanjutnya kita ke wisonya kita jangan senang biarin aja ya guys terus memang memori cepat sudah stabil kita centang guys ignore bad memori nya kita centang guys yang triennya kita centang ya guys terus selanjutnya ke metode perwaktuan IO kita ke cepat telah penyimpanan yang lambat ya guys terus voucher real clocknya kita biarin aja guys kita centang-centang selanjutnya ke kacang emulet PSP CPU scrub tidak stabil kita ubah ke genepin menjadi 380 ya guys 380 oke rewind rewind snapshotnya kita mati guys cara matinya kita geser ke update kita geser ke giri giri kita oke oke guys terus memastiknya kita centang saya memastiknya kita 16 kali ya guys masih 16 kali rotasi layar landscape auto ini guys cek versi baru ppsp nya jangan dicantang guys biarin aja terus kita tetapkan tetapkan retrop biarin aja surfpad software up kita biarin aja guys autoload nya kita matiin guys plus sistem native keyboard nya kita biarin aja guys terus hidup orang kecerangan biarin aja guys main teman tahun yang sama aja deh mesin aja nanti colornya fusionnya penerapan biarin aja deh jangan dicantang testnya kita biarin aja deh format tanggalnya ada di kita ganti ke hari bulan tepuknya 8 schedule 24 jam Tombol konfirmasinya Gunakan X Sebagai konfirmasi Terus selanjutnya Kita ke menu alat Kemudian ke alat pengembang Pastikan ya guys CPU core nya kita gunakan Denkat JIT ya guys Ini menurut saya penting juga guys Denkat JIT Terus tampilkan menu pengembangnya Kita pilih aja guys Dan deskripenya Kita biarin aja guys Kita catang Enable driver book Kita catang ya guys Terus selanjutnya Sound of music Kita biarin aja guys Kita biarin aja guys Hidupkan pencatatan Alat pengembangnya Kita catang Cetang Logo foot From starting Kita biarin aja guys Menuat Ini basah Biarin aja guys Terus Start by text Kita biarin aja guys Replace text Kita catang ya guys Cetang Kembali ke menu grafik ya guys Menu grafik Modenya Moden pelukisannya Kita masukin Menurutkan open GL Terus mode pelukisan Pelukisannya Masih menanggungan Pelukisan tersangga Saya sarankan Yang pelukisan tersangga Misalkan Kalau Ada beberapa game Yang gak support Pelukisan tersangga Kita gunakan Menakfal Lewati efek penyangga ya guys Tapi saya sarankan Pelukisan tersangga Kalau Yang lewati Biasanya Agak Kedap-kedip Kedap-kedip Artinya Ubah itu aja guys Yang modelnya Modenya 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 Terus Berikutnya Kesimulasikan Efekan flycrop Kita biarin aja guys Lewati frame-nya Kita matinya guys Frame skipping-nya Kita pesan UPS Lewati frame Secara otomatis Kita biarin Kita centang ya guys Maaf ya guys Kita centang Terus Lewati frame-nya Matinya guys Kacar matan alternatif Kita gunakan Unlimited ya guys Atau tak terkotas Berikutnya Taukan caranya guys Tinggal geser ke kiri Mencet oke Sebetulnya Kita Tandar kotas juga Tandar Sama Terus Processing shader Kita matiin aja guys Terus Lightmento Kita centang ya guys Resolusi pelukisan Kita lihat Dua kali PSP Resolusi tampilan Masih pesawat ya guys Masih pesawat Terus Terus render duplikat frame-nya Kita centang guys Terus buffer grafik Komen-nya Kita Up to Dua guys Up to Up to Dua Transformasi perangkat keras Kita centang guys Pengkulitan perangkat keras Kita centang guys Tembol off Pertek Kita centang guys Play frame-nya Play frame grafiknya Kita centang guys Terus Selanjutnya Pelabatan Penanggulakan Teksturnya Percepat Oke Kita centang guys Tahan tekstur Yang berupa Ada halannya Nebat Kita centang guys Kalau kita centang Teksturnya bagus Tapi Lantai guys Jadi Slow motion guys Terus Matikan efek Tentangnya Kita centang guys Kualitas Upanya Kita Ganti ke Menengah ya guys Menengah Terus Kalau gak bisa ya Tinggi aja guys Gak apa-apa Kalau gak bisa ya Gendang guys Tapi saya sering Menengah guys Terus Selanjutnya Tingkat skala atas Matikan ya guys Jenis skala atas Kita X bar set Depost-post-nya Kita centang guys Kita centang Terus Penyarian Alniss Tropic 16x Penyarian Teksturnya Kita Begini ya guys Begini ya Carinya Kita Samain Linia Enable Carboard VR Kita Jangan centang guys Selanjutnya Kemudian Kemudian Devis No break Camera Resolusi Levelnya Agresif Res Agresif Kamera Pengintai VPS Kita Bidah Res Bapak Static Auto Kita Biarin Aja Guys Jangan Dicantang Selanjutnya Kita ke menu Suara Ya guys Suara Ampifin Suara Jelas Guys Kita centang Ya guys Volume globalnya 10 ya guys Atau Naut speed Volume-nya Kita use global Cara Nol Nol Use suara Kiri Lalu use global Kita Centang guys Closer frame Minunya Kita Biarin aja Cangan Centang guys Ya guys Sekian Dulu Video Pada Kesempatan Kali ini Semoga VPS Bimu Lancar Kalau Misalkan VPS Bimu Masih Ngelancar Tonton Video Yang Lain Yang Ada Di Jangan Sampai Selain Ini Siapa Tahu Ada Yang Cocok Dengan Setting Ape Kalian Ya Guys Tapi Jangan Lupa Ya Guys Tetap Like Video Ini Comment Channel Comment Like Comment Share Sebanyak Banyaknya Ke Teman Teman Dan Subcribe Subcribe Channel Ini Dan Aktifin Lonceng Supaya Tahu Update Terbaru Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax